Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Pada malam hari ini kami dari Tuhan berumah mengucapkan selamat datang kepada tamu-tamu kami Terutama Ustadz Abdul Somad yang pernah hadir sebenarnya di pesantren kita ini di tahun 1993-1994 Beliau ini adalah tokoh mahnep umat Islam yang kita harapkan bisa menyuarakan yang hak di negara kita ini Dan kita doakan beliau ini sehat selalu supaya bisa menjadi panutan kita semua Pada kesempatan ini kami dari pesantren luara Faraya mengucapkan maaf kepada para jemaah semua Apabila yang kami siapkan ini baik sarana maupun prasarana masih ada kekurangan Inilah pesantren kami yang sudah berdiri dari tahun 1985 Dan Alhamdulillah para alumni sudah berada di mana-mana Baik di bidang dakwah, baik di bidang birokrasi, militer dan lain-lain Makanya malam ini kami dengan bangga mengatakan bahwa pesantren Daruara Faraya ini rumahnya para ulama dan umarok Insya Allah harapan kita ini bisa terkabul semua Akhirul kalam Sekali lagi saya mengucapkan minta maaf kepada hadirin semua apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan Akhirul kalam, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baiklah hadirin yang kami muliakan untuk mempersingkat waktu Beranjak ke acara selanjutnya Pelantikan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Darul Arapah DPP IKABDA Periode 2018-2023 Kepada Bapak Dr. Rahmat Sarangkuti MA Agar berkenan untuk naik ke atas mimbar Pesantren Darul Arapah Kepada Ustadzina Fadil, Ustadz Ikrami Sahputera Untuk hadir di atas panggung Terpogol 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba' Untuk mempersingkat waktu kepada rekan-rekan alumni Yang namanya kami panggil Untuk naik ke atas panggung Agar acara pelantikan ini dapat segera kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Surat keputusan Ketua Yayasan Pesantren Darul Arapah Raya Nomor 02-097-A-B-PDA-4-2018 Tentang pelantikan pengurus ikabda Periode 2018-2023 Pesantren Darul Arapah Raya Ketua Yayasan Pesantren Darul Arapah Raya Setelah mengingat Dan seterusnya Memperhatikan Dan seterusnya Menimbang Dan seterusnya Memutuskan Menetapkan Pertama Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum Dalam lampiran keputusan ini Sebagai pengurus ikabda Periode 2018-2023 Kedua Kepada mereka Diberikan kepercayaan untuk melaksanakan amanah Dan tanggung jawab sebagai pengurus ikabda Periode 2018-2023 Ketiga Apabila di kemudian hari Ternyata terdapat kekeliruan Dalam keputusan ini Akan diadakan perbaikan kembali seperlunya Demikian surat keputusan ini ditetapkan Untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Semoga Allah SWT meridoinya Ditetapkan di Laubakri Pada tanggal 12 April 2018 Yayasan Pesantren Darul Arapah Raya Ketua Haji Harun Lubis ST MPSI Struktur Dewan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Pesantren Darul Arapah Raya Periode 2018-2023 Penanggung jawab Pimpinan Pesantren Darul Arapah Raya Dewan Pembina Ketua Dr. Rahmat Sah Rangkuti MA Ferry Idham LC Dr. Irham Saputra MA Haji Muhammad Syarial SHMH Abdi Negara Nasution Muhadi SAG Muhammad Rizal Aminullah Ginting MA Haji Harun Lubis ST MPSI Budi Utama Tengku Muhammad Iqbal Bustamam Esos Julham SAG M. Ali Irham Zaki Arta BBA M. Komun Subahan Jalaluddin Nur Abdul Somad LCMA Haji Fadli Ramli Haji Fadli Ramli Fadli Sudiro SHMSQ Aibda Paul Endang Ragil Dewan Pakar Ketua Dr. Zulham SHI M. HUM Dr. Zikmalfuad MA Muflih Rangkuti SHI M. H Juhairi Pahlawan SH Ramdansa S. E. M. A. C. C. Dr. Akmaluddin Saputra M. HUM Rifki Suryadi SHMKN Dr. Agustin Hanafi MA Muhammad Iqbal Parinduri SHI Jendudin SHI Sutrisno SE Ketua Umum Edy Saputra Siregar SSTPMAP Ketua Bidang Pengembangan Organisasi Database dan Kesekretariat Julfan Lubis SSMSI Ketua Bidang Kadalisasi dan Pemberdayaan Alumni Andi Wiliandi MPDI Ketua Bidang Politik, Hukum dan HAM Juhari SHMH Ketua Bidang Komunikasi, Informasi dan Publikasi Muhammad Junaidi SHI Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan ANISA Fadilah Mukhlisah SSI Ketua Bidang Ekonomi, Koperasi dan Kewirausahaan Mahadi Nostion SE Ketua Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Da'wah Islam Efrianto Hutasud, SPDI MA Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga, Antar Alumni dan Luar Negeri Muhammad Hilal Ketua Bidang Kepemudaan dan Olahraga Demi Fitriadi, SPDI Ketua Bidang Kesenian dan Kebudayaan Said Alwi SAG Sekretaris Umum Ali Sakti H. Nostion SE Wakil Sekretaris Umum Muhammad Husin Tanjung, SPDI Wahyuni Kusuma Purba AKP Andika YM Deski Syed Muhammad Nazib Nurayshah Siregar Julkari Fauzi M. Rahmat MSI Aulia Amri SHI Fadlon Syaputra Aidil Safrija SHI Bendara Umum Pauna Rahmadani SPDI Wakil Bendara Umum Ahmad Firdaus Nasution Ahdor Muslim SHI Ardiansah SHI Rahmat Putra SAI Juliati Aryani Irsan Agus Fimunte Rahmat Nasution Sujarwo SPD MPD Yafiz Ham MM Klik Sunario SPDI Koordinator Wilayah Sumud dan Aceh Fatur Rahman Sumbar Riau dan Kepri Julkifli Sumbaksel dan Lampung Muhammad Hasan El Khulkiyah Zabudatabek Kasei Indra SPD Jabar Banten Sofian Sauri Jateng Jatim dan Jogja Deddy Ginting Jawa Timur Kapten Soleh Cahyadi Luar Negeri Haji Umar Mukhtar LCMA Departemen-departemen Departemen Pengembangan Organisasi Ketua Bakra Juang Paniri Anggota Reza Rizki Departemen Database Ketua Yus Darli Mzikri SPDI Dan Saryani Hussein Departemen Keseguitatan Muhammad Arsh Ashidiki Syahrudin Said SS Ramadhan Pasaribu Departemen Kaderisasi Rahmat Harahab Tri Juli Wijaya Departemen Pemberdayaan Alumni Murdanzi MPSI Rudy Ardiansah Departemen Politik Muhammad Ali Sitorus SAG Abdullah Basalamah Departemen Advokasi Hukum dan HAM Henry Nauli Rambe Ramadhan Saharahab SH Muhammad Fadli Departemen Komunikasi Almalik Eskom T. Rahmat Fadli Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Malam ini Kita akan bersama-sama menyaksikan Pelantikan DPP Iqabda Periode 2018 2023 2023 Dengan mengharap Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mari sama-sama Kita saksikan Pelantikan ini Dengan seksama Sebelumnya Saya akan bertanya kepada Anak-anak sekalian Siapkah Siapkah Anak-anak sekalian Menjadi pengurus DPP Iqabda Periode 2018 2023 2023 Oleh karenanya Berikralah Semoga Iqral Ananda semua Akan didengar Dan Allah Dan Allah Akan selalu Menjaga Istiqomah Ananda sekalian Kami persilahkan Kepada seluruh pengurus Kami mohon untuk mengikuti Ikrar pelantikan Ikrar pelantikan DPP Iqabda Periode 2018 2023 Ashhadu An la ilaha Illallah Ashhadu An la ilaha Illallah Wa ashhadu Anna muhammad Arrasulullah Raditu Billahi Rabbah Wabil Islam Medina Wabimuhammadin Nabiya Warasulullah Dengan nama Allah Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Aku bersaksi Bahwasannya Tiada Tuhan Selain Allah Dan sesungguhnya Dan sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasulullah Muhammad itu adalah Rasulullah Kami rida Allah Tuhan kami Allah Tuhan kami Islam agama kami Islam agama kami Dan Muhammad Nabi dan Rasulullah Dan Muhammad Nabi dan Rasulullah Dengan penuh Kesadaran dan Tanggungjawab Dengan penuh Kesadaran dan Tanggungjawab Kami Pengurus Dewan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Pesantren Darul Arofah Raya Periode 2018 2023 Dengan ini Berjanji dan Berikrar Bahwa kami Dengan kesungguhan Hati kami Dengan kesungguhan Hati kami Akan melaksanakan Dan menjalankan Roda organisasi Dengan penuh Tanggungjawab Dengan penuh Tanggungjawab Dan menjunjung Tinggi Dan menjunjung Tinggi Nilai-nilai Kejujuran Nilai-nilai Kejujuran Bahwa kami Bahwa kami Akan selalu Akan selalu Menjaga nama baik Menjaga nama baik Organisasi Organisasi Dengan selalu Tunduk Dengan selalu Tunduk Dan patuh Dan patuh Kepada Anggaran dasar Kepada Anggaran dasar Anggaran rumah Tangga Dan pedoman pokok Organisasi Beserta Ketentuan-ketentuan Lainnya Bahwa Apa yang kami Kerjakan Dalam Kepengurusan ini Adalah untuk Mencapai Tujuan Organisasi Mencapai Tujuan Organisasi Dalam Rangka Mengabdi Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dunia Dan di akhirat Inna solati Inna solati Wa nusuki Wa mahyaya Wa mamati Lillahi rabbil alamin Sesungguhnya Solatku Perjuanganku Hidup dan matiku Hanya untuk Allah Tuhan Tuhan semesta Alam Dengan disaksikan Seluruh Santri Dan dia Pesantren Pesantren Daru Arafah Raya Dan juga disaksikan oleh Bapak Pimpinan Umum Dan yang mulia Ustaz Abdul Fadil Abdul Somad Dengan ini Kami nyatakan Kepengurusan DPP Iqabda Periode 2018 2022 23 Dinyatakan Resmi Dilantik Dan selamat Bekerja Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Semoga Allah Selalu Memberi Hidayah Pada kalian semua Wa binlahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wal-Barnamiju al-Ati Kalimah min sa'adah Ra'is Rabiqah Ittihad Khirriji Daril Arafah Baiklah hadirin yang kami muliakan Beranjak ke acara selanjutnya Kata sambutan Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Daru Arafah Iqabda Periode 2018 2023 Yang dalam hal ini Akan disampaikan oleh Saudara Edisa Putra Siregar SSTPM Sekaligus Penyerahan Bantuan Ikabda Kepada Anak yatim Dan Tafiz Al-Quran Secara simbolis Yang akan diterima oleh Bapak Pimpinan Pada Pesantren Daru Arafah Raya Kepada Saudara Edisa Putra Siregar SSTPM Kami persilahkan Dengan segala hormat Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang kami hormati Bapak Bupati Deli Serdang Pak Jenudun Mars Yang kami hormati Bapak Wali Kota Medan Dalam hal ini Diwakil oleh Kabah Umum Yang kami hormati Pimpinan Pesantren Dari Arafah Raya Orang Tua Kami Haji Amrullah Mekalubis Yang kami hormati Seluruh Alimni Yang hadir Bapak Bali Alimni Pertama Sampai Alimni Ke-27 Yang kami hormati Seluruh Tamu Undaran yang hadir Dan kami Cintai Dan banggakan Para adik-adik Santri dan dia Pesantren Darul Arafah Raya Alhamdulillah Allah Alhamdulillah 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 yang kami hormati seluruhnya yang hadir di tengah malam hari ini di malam Jumat ini yang terkhusus Al-Ustaz Al-Mukarram yang juga Dewan Pembina DPP Kabda Abdul Somad LCMA kami di sini berterima kasih juga mengucapkan rasa syukur yang sangat mendalam malam hari ini kami dilantik sebagai pengurus Dewan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Pesantan Lalu Eropah Raya periode 2018-2023 yang mulai malam ini amanah yang berat itu insya Allah akan kami jalankan dengan baik tadi sudah disaksikan oleh seluruhnya kami berharap ke depan seluruh alumni baik itu abituren, keluarga besar, alumni dari Eropah bisa sama-sama bersatu, bersinergi, bisa sama-sama kita bahu-membau untuk membesarkan organisasi kita tadi jelas dibilang oleh Dewan Pembina juga dalam naskah pelantikan kami disumpah dengan nama Allah dan Muhammad Rasulullah bersaksi bahwasannya Tuhan Selanjutnya dan Muhammad Rasulullah akan menjalankan adik ART organisasi sebaik mungkin, semaksimal mungkin kami harap ke depan terkhusus pada senior-senior kami, abang-abang kami dan adik-adik kami baik dalam keperlurusan maupun seluruhnya yang ada dari di Indonesia ini maupun internasional beri kami masukan, beri kami saran, beri kami kritikan untuk sama-sama membesarkan dan memajukan Ikabda ini Ikabda ini milik kita bersama, Ikabda ini bukan milik pribadi atau golongan ataupun angkatan begitu kita tamat dari pesantren ini ataupun kita pernah menyecipi pendidikan pesantren ini kita bagian dari Ikabda, kita sama-sama memiliki Ikabda apapun profesi kita, apapun kulit kita, kita disatukan dengan iman dan Islam Insya Allah, kekuatan itu yang akan membesarkan saat ini kita lihat, ada Ustaz Somad yang beliau pernah setahun di pesantren ini menjadi contoh bagi kita sebagai ulama, di tempat lain juga banyak umarok-umarok yang contoh bagi kita tadi Ustaz Harun sudah bilang, take line pesantren Arafah sekarang rumahnya ulama dan umarok ayo kita tunjukkan mulai malam ini Darul Arafah memang barometer nasional bahkan internasional melahirkan para ulama dan umarok amin, amin ya rabbal alamin takdir, Allah akbar takdir takdir, Allah akbar baik itu saja yang dapat kami sampaikan sekali lagi terima kasih kami banyak kepada seluruh yang hadir, kepada Allah kami mohon ampun apabila ada kata-kata kami yang kurang pas kepada seluruh jemaah yang hadir kami mohon maaf sekali lagi kami hanyalah manusia biasa yang butuh kritikan, masukan dan saran dan yang penuh dengan dosa semoga malam hari ini menjadi malam yang baik dan berkah bagi kita semuanya Allah selalu menjaga kita dari segala keburukan amin, amin ya rabbal alamin bin lahu taufiq wal hidayah waridu wal ilayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh wa yalihi minal baramish at-taujihat wal irshadat min ma'ali naib rois mudiriyah di Elisterdang baiklah hadirin yang kami muliakan sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Musa Rajeksa yang telah hadir dan sampai ke pondok pesantren Darul Arapa Raya baiklah tamu undangan kami yang kami hormati terbang di awan burung jatayu di atas papan batang selasi tampilah Tuhan kami merayu bersama ucapan pengikat kasih beranjak ke acara selanjutnya bimbingan dan arahan dari pelaksana tugas Bupati Kebupaten Deliserdang kepada Bapak Haji Janudin Mars kami persilahkan dengan segala hormat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang sama kita hormati kita banggakan pendiri pondok pesantren Darul Arapa Raya Bapak Haji Amirullah Amirullah Naga Lubis beserta keluarga yang hadir pada kesempatan ini yang sama kita hormati Bapak yang mewakili Wali Kota Medan pada kesempatan ini hadir Bapak Andi Sahputra SSTP MAP yang saya hormati Kepala Pengadilan Militer Medan Bapak Kolonel CHK Sugiyarto SH dan yang sama kita hormati kita muliakan dan kita banggakan Bapak Alustad Haji Abdul Somad LC MA beserta para jemahnya yang hadir pada kesempatan ini yang sama kita hormati pelaksana tugas Kakan Wil Kemenak Provinsi Sumatera Utara Bapak Dokter Andes Haji Tengku Darman Sah yang sama kita hormati tokoh muda masyarakat di masyarakat Sumatera Utara Bapak Musa Rajeksa yang pada kesempatan ini hadir bersama kita yang saya hormati para pimpinan pesantren Darul Arapa Raya Bapak Harun Lubis ST MPSI beserta seluruh jajaran yang hadir yang saya banggakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Pesantren Darul Arapa Raya atau IKAPDA Sedara Edy Saputra Siregar LSTP MAP beserta seluruh unsur pengurus yang tadi barusan dilantik yang saya banggakan para alumni IKAPDA tokoh masyarakat Alimulama Cendikiawan Muslim Wali Santri dia hadirin tamu undangan yang kami muliakan serta para ustad ustazah santri dia pesantren Darul Arapa Raya yang saya banggakan Bapak Ustad Abdus Somad saya biasanya berpidato dua jam tapi malam ini saya tidak berani dan saya tidak pede untuk berpidato dua jam saya yakin betul ini sekarang umat menunggu Pak Ustad untuk berbicara betul karena itu saya tak berpanjang kalam pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada anak-anak ku sekalian yang tadi dilantik sebagai pengurus IKAPDA kebetulan ketua umumnya ini lurah saya karena itu malam ini meskipun rumah saya jauh terpaksa saya datang karena takut sama lurah saya meskipun saya sekarang ini dalam posisi pelaksana tugas bupati bisa memindahkan lurah tapi tak berani pertama saya bangga lurah saya jadi ketua IKAPDA yang kedua saya juga ingin sampaikan saya baru tahu bahwa lurah saya ini adalah alumni dari sini karena sebagai lurah saya menganggap beliau berprestasi sehingga saya bertanya kepada saudara Edisa Putera sebelum masuk IPDN atau STPDN dari mana oh saya pak dari pesantren dari pesantren saya bilang terkejut saya bisa jadi orang birokrat yang ternyata tidak berbeda atau bahkan lebih baik dari orang-orang yang tamatan bukan dari pesantren dan di hadapan Ustadz Somad saya yakin saya memprediksi insyaallah saudara Edisa Putera bakal jadi camat kalau Ustadz Abdul Somad sekarang sebagai Ustadz kondang di Indonesia kenapa tidak alumni dari pesantren ini menjadi camat yang kondang pula di Indonesia ini oleh karena itu saya ucapkan selamat kepada lurah saya karena kalau saya tak datang malam ini takut juga saya ada kesulitan di kantor kelurahan gitu kelurahannya namanya kelurahan kenangan kenangan baru itu di Perumnas Mandala saya dan saya berharap bahwa kehadiran Al-Ustadz Abdul Somad bisa memberikan pencerahan kepada kami semua di sini dan saya berharap kepada kita semua nanti ada ada pertanyaan kan Pak Ustadz boleh ya banyak bertanya karena saya yakin pertanyaan pertanyaan itu akan sekaligus mewakili semua yang mungkin tidak sempat bertanya tapi pertanyaannya juga menjadi pertanyaan dalam hati termasuk mungkin menjadi pertanyaan dari saya sendiri untuk memperdalam pengetahuan kita di bidang agama Islam ini sekali lagi terima kasih mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat rahmat dan ridho dari Allah subhanahu ta'ala demikian saja sambutan saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati wa yalihi minal darabij muhadarah islamiyah fi zikra isra'i wa mi'araji rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mukhtatiman bidua baiklah hadirin yang kami muliakan sebelumnya kami memohon kepada Bapak Dr. Andes Haji Tengku Darman S.M.A selaku PLT Kakanwil Kemenang Sumatera Utara kepada Bapak Haji Musa Rajeksa selaku tokoh masyarakat kemudian juga kepada yang terhormat Bapak Haji Januddin Mars selaku PLT Bupati Deli Serdang kemudian juga kepada Bapak Haji Muhammad Sahrial SHMH selaku Wali Kota Tanjung Balai begitu juga kepada Bapak CHK Sugiyarto SH selaku Kepala Pengadilan Militer 102 Medan agar berkenan untuk naik ke atas panggung kehormatan kami Baiklah hadirin yang kami muliakan sungguh enak si ikan teri lebih enak ikan tenggiri belum puas rasa di hati kalau Bapak Abdul Somad belum bercakap di sini telolah padi katakan padi agar kami tidak tertampi-tampi telolah jadi katakan jadi agar kami tidak menanti-nanti dihubuk cerah mentari pagi bukan menyanjung bukan memuji harap-harap cemas kami menanti akhirnya Ustadz Abdul Somad telah hadir di sini baiklah hadirin yang kami muliakan kita sambut Tau Siah Kiai Kondang Ustadz Haji Abdul Somad RCMA dengan tema Isra Mi'raj menonton peningkatan ibadah akhlak dan ukuah islamnya dan ditutup dengan doa Saut Tajribah Saut Tajribah Saut Tajribah Saut Tajribah Saut Tajribah Assalamualaikum Bapak Kami silakan kepada Para hadirin yang ada Dekas panggung untuk duduk Terima kasih 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 Jadi Selama Terima kasih Ngaji Terima kasih 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 di amal jariah, yang tak putus dengan kematian, saudaraku umur ini pendek, 63 tahun selesai, lebih bonus daripada Allah SWT, tapi kalau kita tidak smart, tidak cerdas maka berlalu begitu saja maka yang sudah memasukkan anaknya, Alhamdulillah yang belum, Na'uzubillah sampaikan pesan ke seluruh dunia sampaikan kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat saya tak tamat pesan tren, tapi saya azam anak saya, mesti tamat pesan tren, kalau dia tak tamat saya paksa, kau harus tamat pesan tren tapi jangan kalian ceritakan sama anakku, aku tak tamat ya alah ayah kau nyuruh aja, dia pun tak selesai dulu, janganlah gitu biar tahu kartu, jangan kita buka-buka tapi ibu yang dimuliakan Allah, ibu bapak yang tak tamat pesan tren maka azam, aku tak tamat pesan tren, aku jahul aku bodoh, tak ngerti agama maka anakku mesti lebih baik daripada aku sekarang banyak orang tua ini tak betul saya ini orangnya bodoh terus anak saya mesti lebih goblok daripada saya habislah ini tak ada yang bisa menyelamatkan anak-anak yang tamat pesan tren dan kalaupun dia nyasar, nyasar, nyasar insya Allah dia tahu jalan pulang ada juga yang nyasar memang tapi tak terlalu jauh udah agak-agak jauh carinya jalan balik agak-agak jauh, balik dia balik tahu dia jalan pulang tapi kalau sudah tak tahu jalan pulang na'udzubillah bapak ibu yang dimiliki Allah tapi sekarang pesan tren pesan tren ini pesan tren besar makmur dari dulu tapi banyak pesan tren pesan tren macam kerakap tumbuh di batu hidup segan mati tak mau tak ada kepedulian kita berharap ke depan lahir pemimpin-pemimpin Sumatera Utara yang peduli pada pesan tren insya Allah tak bupati peduli pada pesan tren datang beliau padahal di tengah kesibukannya mau beliau datang kadang-kadang kita kan yang kamu hormati bapak bupati tahu yang mewakili bapak camat tahu yang mewakili bapak malam ini datang mau datang Alhamdulillah luar biasa mudah-mudahan Pak PLT diberikan Allah istiqamah dalam agama insya Allah tapi adik-adikku juga kalian bebas mau jadi apa terserah kalian ini adik-adik yang jilbab panjang anak-anakku yang dari Darul Arapah tidak semuanya kalian jadi ustazah bayangkan kalian jilbab panjang disana fisikanya tinggi kimianya mantap biologinya oke tiba-tiba dapat beasiswa dari fakultas kedokteran universitas Indonesia amin dokter spesialis dokter spesialis jantung koroner buat di dalam kurung tamat Darul Arapah itu untuk iklan langsung saya mampir ke situ langsung singgah Alhamdulillah Pak Ustaz sejak saya pergi ke tamat anak Darul Arapah yang alumni itu begitu sampai saya ke sana belum lagi disuntiknya sudah sehat saya kenapa? ada cahaya nur Al-Quran dari wajahnya bapak sehat aku sakit yang akan kemarin oh iya tenang ya Pak jangan marah-marah aku ini tak marah tapi memang bawaan sakit jantung ini memang begini bawaannya bismillahirrahmanirrahim yasim wal-Quranil hakim innaka la minal mursaleen ala siratin mustaqim tenang bapak itu tak lama dua hari mati insyaallah coba kalau dokter-dokter yang tak tamat pesantren Darul Arapah yang tak pernah belajar agama pergi ke sekolah kemana-mana sampai ke Eropah ke Amerika tak tahu agama ateis sekuler liberal otaknya berkudis apa yang terjadi? masuk ke rumah sakit rambut tiga warna merah, kuning, kelabu macam gaya durian itu anting-anting tiga belas dua di sini dua di sini sini dari bawah sampai ke atas satu di sini di bibir satu ada pula anting di bibir satu pasien nengok bibir dokter beranting bibir dia pula nilu kuku hitam anak fang masuk dalam bawa jarum sutik mana sakit? mana? mana? orang yang mati-mati kan sangkanya malekal maut oleh sebab itu insyaallah yang malam ini 2800 orang malam ini duduk bersama yang sekarang kelas satu sanawiyah 10 tahun akan datang 3 tahun sanawiyah 3 tahun aliyah 4 tahun kuliah maka yang malam ini kelas satu sanawiyah 2018 2028 dia sudah menjadi pegawai Pemprov Provinsi Riau kok Provinsi Riau? eh dia ada Riau dia sudah menjadi pegawai Pemko Tanjung Balai Asahad dia sudah menjadi pegawai di kantor dinas ustad ni orientasinya pegawai aja tidak semuanya pegawai ada juga yang bisnismen kok kemarin ikut tes PNS? ah malas aku ngantar tuh berangkat pagi pulang sore peras keringat banting tulang tunggang linggang ngutang pukang gaji pas-pasan itu kerja apa dikerjain? aku tak mau jadi PNS jadi apa kau kerja sekarang? ya nanam-nanam pokok kelapa lah berapa batang? sejauh mata mandang mantap kau nanam apa? aku nanam karet karena dia sudah kelapa masa bersaing kami sama-sama anak darut Arapah? aku karet berapa hektar karetmu? aku hitung-hitung ya cukup untuk tujuh keturunan mantap tapi karet tuh kan ribet paling kalau dipotong satu hari dapat segini enggak karetku memang segini tapi beratnya 50 kilo loh kok bisa? batu batat di dalam ini itu tidak akan terjadi pada anak darut Arapah karena dia sudah diajarkan kejujuran disini kita diajarkan jujur apa adanya orang Sumatera Utara itu jujur-jujur pas macam makanannya itu yang masuk itu keluar dan lebih tumbuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jangan ada dusta di antara kita terbayang yang ditumbuh ketawa dia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka kedepan yang punya-punya tanah buat penduduk pesantren yang tidak punya anaknya masukkan pesantren saya ini tidak juga posat punya ilmu mengajar di pesantren paling tidak ada kaitan dengan pesantren punya tanah tak mau buat pesantren tidak punya ilmu tak bisa mengajar pesantren anak pun tidak sekolah pesantren tengok-tengok pesantren tengok-tengok pesantren jengok-jengok pesantren paling tidak nanti ketika keluarga besar Darul Arapah masuk surga yang pertama masuk Pak Naga masuk yang kedua tentu direktur guru habis itu mudabir habis itu alumni habis itu siapa yang pernah di Darul Arapah masuk kan yang pertama ditengok malaikat siapa yang sampai kelas 5 masuk kelas 4 yang taksis masuk lagi masuk habis itu baru yang belakang siapa yang pernah ke Darul Arapah masuk Pak Upati masuk Bang Ijek masuk karena kita ini nanti masuk surga itu bergelombok 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 gelombang ketika orang yang takwa itu dibimbing digiring masuk ke surga bergelombok berkelompok kelompok kelompok Darul Arapah masuk surga insya Allah Ustaz pede sekali masuk surga yang mau ngomong itu bukan saya yang ngomong itu siapa yang keluar rumah menuntut ilmu maka dia sama seperti orang yang berjihad sampai dia pulang ke rumah kalian yang berada di sini menuntut ilmu berjihad bapak yang mengirim uang belanja tiap bulan itu adalah juga membiayai jihad yang menyediakan sarana prasarananya merupakan jihad visabilillah tapi kalian ini masih daun-daun pokok kayu yang hijau kalau kalian sudah jadi pokok yang kuat pokok yang besar pokok yang kokoh kalian akan bisa tegak berdiri tidak akan ada angin yang bisa merobohkan kalian tapi kalau kalian masih pokok kecil ini harus dijaga ini pokok-pokok kecil ini harus dijaga harus pakai polibet harus disiram karena kalau tidak dia mati inilah kalian pokok-pokok kecil kalian harus dijaga kalau tidak mati ada kuman memakar akarnya mati ada bakteri memakan batangnya mati datang ulat memakan pucuknya karena ulat menyerang pucuk 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 kalian akan diserang kenapa kami tidak boleh dekat sama laki-laki Pak Ustaz kenapa Ustaz dari tadi kenapa ceramah di sini saja kenapa tak di sana akhlak kami diajarkan 25 tahun yang lalu di Arapah tak boleh membelakangi orang tua nanti punggung bobi sul dulu kami diajarkan sampai hari ini tertanam di kepala saya tak pernah ceramah pakai kursi duduk lalu orang-orang tua di bawah kami diajarkan dulu harus sopan hormat pada orang tua sampai hari ini terbawa-bawa Bapak Ibu yang diberikan Allah SWT kami ini kan perempuan bebas kenapa kami tak boleh berkawan dengan laki-laki kalian ini harus dijaga kehormatan kemuliaan apa yang tertulis di botol minuman do not accept if cell is broken anak daul Arapah tak perlu diterjemahkan tahu itu semua yang tak ada Arapah perlu diterjemahkan do not accept if cell is broken kalian jaga kehormatan ada pun laki-laki ini durian semua ini durian 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 sedangkan ini timun 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 berkena dengan durian hancur maka harus dijaga kehormatan di mana tempat menjaganya pesantren Darul Arafah insyaallah amin maka insyaallah terjagalah hendaknya kita semua apa yang ustaz bicarakan ibadah akhla ukuah islamnya pas tadi dimulai jam setengah sepuluh sekarang setengah sebelas dimana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml tadi kata Pak Bupati kata Pak Bupati ada pertanyaan ada pertanyaan oh ada pertanyaan mudah-mudahan pertanyaannya tidak bersifat pribadi ya petir bukan sembarang petir petir menyambar rumah si Ihsan apa buat dia saja yang kena sakit betul hati dia petir bukan sembarang petir petir menyambar rumah si Ihsan ustaz Abdul Somad telah hadir anak ucapkan ahlan wa sahlan masyaallah begitu anak Lairul Arapah sejalan antara budaya dengan agama budaya Melayu berpantun agama ada ucapan ahlan wa sahlan ahlan kau datang kami anggap sebagai keluarga sahlan selama dalam perjalananmu semua urusanmu sahlan mudah ahlan wa sahlan itu ucapan Ustaz Harun tadi saya catat saya ingat apa kata beliau yang kita hormati adalah keluarga kami saya tak disebutnya alumni kan memang tak tamat keluarga kami kan dianggapnya saya sebagai keluarga Masya Allah luar biasa Ustaz apa hukum memakai jimat yang tujuannya untuk berbuat kebaikan seperti menyembuhkan penyakit dalam mana ada jimat ubat penyakit dalam penyakit dalam itu kalau kena santet bukan jimat tapi rukiyah syar'iyah nah kalian belajar kursus rukiyah nanti hadirkan pakar rukiyah dari Jakarta ada namanya Ustaz Junaidi ketua rukiyah syar'iyah datang ke sentil lalu kemudian undang kemari praktek rukiyah jadi dibacakan jadi tidak pakai jimat-jimat pakai jampi-jampi tapi pakai rukiyah syar'iyah Ustaz bagaimana cara mengajak orang yang lebih tua dari kita supaya mau menjalankan carian Islam terutama sholat ketika kita ajak orang tua itu berkata nak jika kamu sholat maka pahalanya juga mengalir ke kami pak yang mengalir itu kalau sama-sama satu nomor sama-sama simpati kalau beda nomor roaming pak jelaskan sama dia ini bapak ini nomornya udah lain ini nanti tak nyambung kita pak bapak harus sholat itu baru ngalir jadi jangan-jangan pakai itu payah maka kaliman apakah yang kita lontarkan untuk menyikapi orang tua seperti itu gitu caranya pak ini bisa mengalir kalau kita masih satu frekuensi tapi kalau sudah lain nampakku bapak ini sudah lain tempat kita nanti di sana bapak agak-agak ke sana sikit nanti neraka itu bapak masuk surga juga nanti oh gitu iya banyak nanti kita menengok di akhirat itu masuk surga masuk surga lho komplain sama malaikat 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 dulu kan tak sholat kenapa masuk itu dibanding aja tak lama sudah itu keluar balik ustaz hidayah itu harus ditunggu atau harus dicari jika ditunggu apa yang harus kita lakukan jika dicari bagaimana pula caranya mana hidayah itu coba tengok dalam kur'an itulah hidayah al-qu'an hudan menjadi hidayah al-qu'an tidak hanya bercerita tentang salat al-qu'an tidak hanya bercerita tentang puasa al-qu'an bercerita tentang pokok kayu seperti pokok kayu yang baik akarnya menghunjam ke tanah pucuknya ke atas berbuah tak mati-mati pokok apa itu pokok korma 100 tahun tak mati-mati bertanamlah engkau tanaman untuk anak-anakmu tanam toge mati tapi ada tanaman yang tak mati pokok korma yang nanam siapa anak darul arapah di nangro Aceh Darussalam anak-anak anak-anak darul arapah itu interprener ditanam satu batang sawit satu hektar sawit satu kilo cuma seju seribu lima ratus itu pun sekarang harga anjrok tapi kalau ditanam korma satu kilo korma ajwah lapan puluh rial dua ratus lima puluh ribu sebatang aja kau tanam udah bisa hidup dua batang mantap seratus hektar apa lagi nah itu sekarang pergikan ke Aceh ini airport Aceh kira-kira lima menit sepuluh menit dari airport sampai ke perkebunan kurma ustaz pernah kesana belum tata orang jadi harus dicari atau ditunggu maka hidayah itu sudah turun tinggal kau baca saja bacanya dimana di darul arapah mengkajinya dimana di darul arapah mengamalkannya dimana di darul arapah setelah tamat tinggal menyebarkannya khairukam yang paling baik diantara kalian orang yang belajar kur'an di darul arapah dan mengajarkannya di luar darul arapah mengajarkan kur'an sebagai polisi tamat darul arapah polisi dia sesama polisi dia mengajar tentara dia sesama tentara dia mengajar tanya ustaz ustaz kita alumni darul arapah mereka di institusi mereka sebagai guru agama walaupun mereka tentara walaupun mereka polisi walaupun mereka PNS walaupun mereka wali kota mereka tetap pak lurah yang berjadi saksi bukan ustaz abu somat bupati bersaksi bahwa kelurahan kami tertib aman adam damai padahal tamat sekolah tinggi opamong tapi tetap peduli pada agama assalamualaikum al mukarram ustaz abu somat ini tulisan cantik macam ini pasti anak darul arapah hal muslimu yastati'u ayyakuna kafiran inda sakratul maut naam apakah bisa orang muslim itu jadi kafir waktu sakratul maut ya makanya kita selalu berdoa wah Allahumma hawin alaina fi sakratil ringankan kami waktu sakratul maut saya tak banyak minta doa kepada alumni darul arapah kepada anak-anakku yang sedang belajar di darul arapah kalian sedang jihad visabilah doa kalian makbul yang musafir doanya makbul doakan ustaz abu somat mati husnul khatimah dengan sekarang tapi mati tak bisa di request mau mati pun kita sekarang bisa saja tapi kita minta Allahumma timlana bi husnul khatimah lalu gimana kami ini pak ustaz kami takut mati husnul khatimah insyaallah anak darul arapah tidak akan suul khatimah karena tiap hari berzikir baca quran solat puasa sunat kita diajak disini berzikir habis solat yang dulu darul arapah pasti berzikir habis solat zikir bersama subhanallah 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 alhamdulillah 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 Allahuakbar Allahuakbar berdoa baca quran habis itu ke asrama baca quran habis itu belajar tafsir belajar hadis belajar doa semua anak darul arapah pasti bisa baca doa balik ke kampung suruh baca doa rupanya doa tak hafal dibacanya amin kata jamaah hebat anak-anak dua rupanya anak kan tahu kalau pacaran dalam islam tidak boleh tapi bolehkah kita menggunakan pacaran untuk memotivasi dan mendukung modus sedangkan orang-orang kita tak ada yang mendukung tak ada itu pacaran-pacaran tak usah kalian pacaran-pacaran kami dulu tak ada pacaran-pacaran sekolah saja sekolah-sekolah 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 tamat kerja ngantri orang mengejar-ngejar kita kalau kalian sudah jadi orang kalau kalian sudah berhasil bertruk-truk perempuan datang pakai truk sapi itu Pak Ustadz berbis-bis batang mengejar-ngejar kalian yang penting berhasil kalian tamat berapa nih belajar terus mantap agamanya mantap fisikanya mantap biologinya mantap kimianya mantap nahunya mantap sorohnya mantap balagohnya mantap Quran-nya tamat habis itu kalian dapat beasiswa kuliah ke ITB ke IPB ke ITS ke Berawijara ke UI bahkan mungkin dapat ke Al-Azhar Universitas Al-Azhar Kaya Masir atau ke Oxford University atau ke McGill, Kanada setelah itu kalian pulang berhasil maka semua akan mengakui kalian dan semua akan menghormati kalian insyaAllah amin jadi sekarang sudah mikir perempuan macam tak ada pikiran lain banyak-banyak dengan puasa sunat bagaimana kita mengataui bahwa Allah senang sama kita atau dia sedang marah sama kita kalau dadamu terasa sempit waktu kau buat dosa itu Allah sayang sama waktu kau buat dosa dadamu terasa sempit kau tak suka orang lain mengetahuinya saat itu kau merasa dirimu berdosa tapi kalau kau merasa alah aku buat dosa resiko lancar aku buat dosa umurku panjang aku buat dosa badanku sehat nampaknya Tuhan sedang tidur ni dia tak mengantuk dan tidak tidur ketika kau merasa takut pada Allah jaga rasa takut itu karena Allah sedang sayang kepada kau apakah seorang hamba bisa mengetahui bahwa sanya tobatnya diterima bisa dari mana ada perubahan tidak ada yang tahu siapa dapat tobat nasuhah tak ada yang tahu siapa dapat sholat usta tak ada yang tahu siapa dapat lelatul qadar tak ada yang tahu siapa dapat haji mabur tapi bisa diketahui dengan adanya perubahan dulu ibu itu Pak Ustadz sebelum dengar pengajian Ustadz somat pelit tapi setelah pengajian tobat dia baik dulu nyumbang 2000 sekarang 2500 dulu Bapak itu Pak Ustadz selalu dapat celana pendek kemana-mana celana pendek tapi setelah balik dari Mekah Pak Ustadz pakai jubah panjang mantap ada perubahan harus ada berubah berubah mengapa setiap perbuatan yang saya lakukan dengan tulus ikhlas mendapatkan yang tidak baik ini ujian dari Allah ajaban li'amril mu'min ajaban amazing memukau orang beriman itu memukau kalau dia dapat kebaikan dia dapat ketenangan dia dapat kekayaan syakar dia bersyukur kepada Allah kalau dia dapat musibah anaknya mati susah kebakaran rugi sabar dia bersabar bersyukur dia dapat balasan bersabar dia dapat balasan apa balasannya dua-duanya baik dulu aku sebelum pengajian ini enak-enak aja hidupku mabuk aku sampai pagi tenang sekarang sudah ikut pengajian ini pergi ke masjid hilanglah selap pulang dari masjid helm pula kena hujan kenapa banyak betul Allah sedang sayang pada engkau ingin dia engkau selalu ingat padanya dia hanya ingin melihat engkau merintih di tengah malam berdoa ya Ya Allah Ya Allah Ustaz nama saya Muhammad Zaki Aditya kelas 3 AMTS saya ingin bertanya Masya Allah mudah-mudahan anakku Muhammad Zaki dan kawan-kawannya menjadi anak-anak berhasil dunia akhirat ini tulisannya model begini ini ciri khas anak laut Arapah sinnya lamnya ainnya saya tahu kenapa begini dulu kami diajarkan nulis bagaimana cara menjalankan menjaga sebuah amanah apabila kita diposisikan sebagai pemimpin berikan pada orang yang layak menerimanya kalau kau menetapkan hukum bersikap adil jadi kalau kau diberikan amanah sebagai pemimpin maka engkau berikanlah pada yang layak menerimanya setelah kau jadi pemimpin tentu kau mengatur anggaran belanja daerah negara siapa yang paling layak menerimanya kau berikan maka kau menjadi orang yang adil kalau kau menetapkan hukum diantara manusia menetapkan hukum dengan adil maka nanti pada masanya Umar bin Khotob apa yang dilakukan Umar memikul beras gandum memikul gandum tengah malam mencari mana rumah orang yang miskin susah lalu dia berikan mudah-mudahan Sumatera Utara diberikan pemimpin yang adil insyaAllah Allahumma rzuqna imaman adil berikan kami pemimpin pemimpin yang adil ya Allah la tusallit alaina bidhunubina man la yaghafuka wa la yarhamuna jangan sampai ke hukum kami kena dosa kami lalu naik orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami musyibah tak takut sama Allah tak sayang pada kita Fidel Castro tak takut sama Allah karena dia tak percaya Allah dia atais dia komunis tapi dia sayang sama rakyat Columbia si gufara mungkin dia tak takut pada Allah karena dia komunis tapi dia sayang pada rakyatnya ada yang lebih parah lagi sama Allah tak takut sama rakyatnya mencekik na'uzubillah apa syarat melakukan kosor kosor harus 89 kilometer mana dalil kitabnya buka kitab talfiqul islami wa adillatu islamic jurisprudence and evidence ditulis oleh syekh wahbah az-zuhaili dari damaskus surya dekan fakultas syariah islamic low damaskus surya 89 kilometer saya dari pekan baru ke medan 600 kilometer bagi yang tak percaya ukur sendiri ustaz tahu dari mana tertulis itu medan pekan baru 600 kilometer maka saya jama' kosor tadi maghrib tiga insya' dua subuh tetap dua yang pula jadi satu kodok apa ustaz dosa dosa yang lama ketika engkau masih preman belum taubat diampunkan Allah dengan solat sunat taubat minta ampun kepada Allah astagfirullah rabbil baraya astagfirullah minal khataya Allah mengampuni dosamu tapi hutang solat dan puasa tetap dibah bayar man mata siapa yang mati walayisiamun punya hutang puasa samaanku waliyuhu ahli warisnya wajib melaksanakan puasa untuk dia kita sudah masuk tanggal 27 rajab malam ini 27 rajab tepat malam isra' mi'raj ditakdirkan Allah hai abdul samad malam isra' mi'raj engkau berada di tempat kau dulu belajar 25 tahun yang lalu pesantren darul arafah bagaimana pak ustaz dengan solat solat yang lalu mesti diganti usalli fardal maghribi salasaraka'atin qada'an habis solat isya' usalli fardal isya' arba'a raka'atin qada'an habis solat maghrib qada'an qada'an makanya solat itu ada yang ada'an tunai ada yang qada'an berapa lama kau tinggal solat? sejak akil balik pak ustaz akil balik umur berapa? 10 tobat berapa? 30 berarti 20 tahun ya qada'an 2028 qada'an 2028 rusuna khatam samad 2038 anak darul arafah solatnya tak tinggal amin setelah tamat dua-dua gak tinggal apa boleh mengkodok mengkosor solat untuk 3 hari ke depan? kalau musyapir maka boleh mengkosor solat selama 4 hari 4 malam tidak dihitung perjalanan datang dan pulang saya datang hari kamis selama di medan jumat sabtu ahad selama 3 hari ini saya jamak kosor solat maghrib saya jamak kosor dengan isya solat zuhur saya jamak kosor dengan asar solat subuh tak ada dia punya kawan sendiri aja karena dia sudah 2 rakaan aslinya solat itu 2 rakaan lalu kemudian karena mukim menjadi 4 maka saya boleh selama berapa lama 4 hari 4 malam tidak dihitung perjalanan pergi dan pulang jadi kalau mau dihitung datang sehari pulang sehari mukim 4 hari 6 hari bisa jamak bisa kosor nah inilah beberapa yang terkait dengan ini itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini yang baik-baik datang dari Allah yang tak baik dari hamba Allah yang taib tidak mengguru-gurui berceramah di Darul Arapah sama dengan menggarami air laut sama dengan mengajar itik berenang di sini para ulama Darul Arapah rumahnya ulama dan Umarah Allah Ustaz Abdul Somad datang hanya sekedar bercerita tentang masa lalunya saja tidak sedang berceramah hanya sekedar cerita-cerita kalau kata orang Malaysia ada kebetulan keluarga kita dari Johor sembang-sembang sahaja tak ada bagi tazkirah Ustaz Somad hanya sembang cerita-cerita saja mudah-mudahan cerita bermampauan ambil yang baik-baik yang tak baik buang jauh-jauh dari hamba Allah yang daif Al-Fakir Abdul Somad terima kasih segala perhatian mohon maaf segala kekhilafan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya diberi kehormatan membacakan doa padahal ada Ustaz-Ustaz alim ulama kita ada orang-orang soleh tapi Abdul Somad diminta membacakan doa doa ini di Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Ar-Rahman 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 Turunkanlah keselamatan kerahmatan keberkahan kepada keluarga besar Darul Arafah Ya Allah Allahumma ja'al abna'ana min hufazil Quran janikan anak-anak santri kami dia menjadi para penghapal Al-Quran orang-orang yang berjuang di jalan Allah jauhkan negeri ini dari malapetaka bencana riba zina narkoba perbuatan keji dan mongkar keluar kami dari majlis ini dalam keadaan segala silap salah dosa kami terampuni Ya Allah hutang piutang kami bantu kami melunasinya Ya Allah ada saudara kami yang sakit angkat penyakitnya berikan kesembuhan Ya Allah yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunan kasih sayang Ya Allah yang masih lajang yang gadis belum menikah pertemukan dengan jodohnya mudahkan urusan pernikahannya Ya Allah yang ingin berikan anak yang salih dan salihah Ya Allah segala hajat kami dunia dan di akhirat hajar itu baik untuk kami dan engkau ridha dunia dan di akhirat maka mudahkan mudahkanlah hajat kami itu dan tunaikanlah Ya Allah Rabbana Rabbana ampunkan dosa kami ampunkan dosa kami orang yang sudah pernah berbuat baik pada kami kami tak tanggup membalas budi baik mereka Ya Allah berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil Ya Allah jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami Ya Allah berikan kami keselamatan dalam agama sehatkan badan kami tambahkan ilmu kami maafkan kami ketika segala amal kami dihisap Allahumma Allahumma jahal akhirat kalamina minnatuhai ajalina jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai yang terakhir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah Rabbana atina fidbina hasanah wa fil akhirat hasanah wa qinaatabal na'ar wa sallallahu ala sayyidina wa lulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alameen taqabbalallahu minkum minnas wa minkum taqabbal ya kareem alhamdulillah 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum